Pemirsa Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Jambi menerima kunjungan 430 siswa siswi kelas 11 SFA Dekriti ke Kota Jambi. Kunjungan ini dilakukan ratusan siswa siswi untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai kerja-kerja DPRD Provinsi Jambi. Sebanyak 430 orang siswa siswi kelas 11 SFA Dekriti ke Kota Jambi berkesempatan bertemu dengan para wakil rakyat dan berdialog terkait pembelajaran politik dalam merengkap proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kantor DPRD Provinsi Jambi, Kamis 24 Oktober 2024. Ivan Wirata dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Eka Marlina. Dalam kesempatan itu, Ivan Wirata menyebutkan bahwa agenda kunjungan siswa siswi ke kantor DPRD ini dalam rangka kunjungan balasan. Pasalnya ia sempat menjadi narasumber di acara sosialisasi di SMA Dekriti ke Kota Jambi untuk mengenalkan fungsi dan tugas DPRD kepada peserta didin. Ivan Wirata sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tak lupa ia juga mendorong minat seluruh SMA di Provinsi Jambi agar kegiatan ini bisa dilakukan dan disosialisasikan kepada siswa. Tadi mereka juga melakukan diskusi lah sama saya selaku pimpinan bersama Anggota DPRD dengan seluruh siswa, siswi SMA 3. Artinya hal-hal yang begini, kegiatan yang ini mudah-mudahan bisa dilakukan oleh seluruh SMA yang ada di Provinsi Jambi. Supaya tahu bahwa fungsi DPRD itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan kebijakan politik itu bisa mesejahterakan masyarakat. Itulah yang harus lebih dini dikenal. Jadi tidak ada lagi yang ada-adanya pengenalan ini, tidak ada legal put. Dari mulai Gen Z, mereka sudah tahu siapa pemimpin yang terbaik, ya sepertinya mereka sudah mengenal politik itu bermanfaat bagi masyarakat untuk membangun negeri ini menjadi baik. Terima kasih. Berinovasi dan berprestasi secara nasional maupun internasional. Jadi tadi juga dibuka oleh Pak Ipan Mirata selalu kewakil ketua. Ada sesi tanya-jawab juga dan anak-anak juga sangat kritis menyampaikan pendapatnya dengan baik. Dan kami juga cukup senang sekali bagaimana antusias semangat anak-anak untuk lebih belajar mengenal dunia politik. Jadi kita berharap agar anak-anak yang merupakan pemilih pemula ini, mereka tidak alergi terhadap politik. Dan mereka ke depannya menjadi motivasi mereka untuk terjun ke dunia politik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih.